Intro Nah pemirsa biasanya kalau tikus di rumah kan nyebelin ya Suka nyuri makanan dan lain sejagainya Tapi disini mas Heri justru melihara tikus Kira-kira tikusnya sama gak sih kayak yang tikus-tikus di rumah itu Nah mas ada tikus apa aja nih disini Yang disini saya pelihara ada tikus jenisnya mencit Mencit? Iya Kayak apa itu? Boleh kasih liat? Ini mencit albino Oh ini masih pada nyusu ya? Lucu banget Ini mencit albino Aduh mas lari Gak apa-apa Gak gigit kok Kalau tikus di rumah kan gigit Kalau yang mencit gak gigit Eh larinya cepet banget lompatnya Ini gak gigit Oh gila Yang lain coba yang masih diem Merobos Aku ambil murah saya Oh emang pada suka loncet-loncet gitu Iya Keh ini umurnya berapa dulu tetep aja Umurnya berapa nih mas yang kecil-kecil kayak gini Ini umurnya itu baru 10 hari nih 10 hari? Oh masih suka main ya kamu ya Udah bisa lari-lari Makannya apa mas ini? Ini saya beri makan pur babi Pur babi? Iya Oh kok bisa? Kok bisa dikasih makan itu? Gimana sih? Karena pur babi itu Kalau dikasih makan hewan kayak gini Kayak Itu hewan ternak Hewan ternak yang suka makan pur babi Ya lebih cepet gemuk Dibanding makan Makanan yang lain Oh gini Oh gini mas ya Gini mas ya Gini mas ya Nah kali ini masih kecil juga Tuh 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 Pegang gini aja A tuh Gini aja Gini aja Sekali pernah Sampai 12 12 Kenapa? Dia gigit teruk Gak apa-apa sih sebenarnya tangan saya kuat Dikirain dukannya mungkin Kan ini masih Masih badan nyusup ya Iya menyusup Kita gangguin juga taruh aja deh Selain tikus ini Albino ini Ada tikus apa lagi mas? Kalau itu hamster ya mas? Kalau ini hamster Bisa Kita lihat Oh ini masih anakan Anakan juga Ini hamster Lucu banget Hal ini umurnya berapa mas? Dia lebih tenang ya Gak seagresif yang tikus Iya Ini baru 2 minggu ini Beranaknya sedikit Sedikit Oh di sedikit daripada tikus Daripada tikus Paling banyak tuh 6 Makannya Saya kasih pur babi juga Pur babi juga Berarti kayak yang semacam tikus-tikus ini Semuanya makan pur babi juga? Iya makan pur babi semua Terlalu lembab tempatnya juga Dia gampang sakit Kayak jamuran gitu Jamurannya gimana mas? Bisa dilihat dari apanya? Ininya ada Itu nih Kayak digendek Kayak luka-luka gitu Oh berarti kayak kucing gitu Atau kalau kemuran? Iya Apa itu istilahnya Distemper Selain hamster Semacam-macam ini Udah habis lagi? Oh masih ada gecko Mau Gecko? Iya Gecko Ini bisa dilihat Semacam tokek itu gak sih? Semacam tokek Tapi ini bedanya kan Tokek gurun Oh tokek gurun Iya Dia tuh gak bisa Itu naik Wah warnanya bagus banget Gak bisa naik tembok Terus dia bisanya ngapain dong? Iya di Gurun-gurun gitu Di pasir gitu Coba lihat Ini masih agresif Tapi dia gak gigit? Enggak Kalau gigitnya enggak Cuman kalau dipegang itu Masih berontak terus Ada berapa nih mas? Ada satu pasang Satu pasang Yang ini cowok apa cewek mas? Itu yang cowok Saya takut Ini Kalau yang cowok itu Ada Titik-titiknya Bentuk gigi itu? Iya Huruf V Tapi kebalik Sedangkan kalau yang betina Itu langsung Gak ada titik-titiknya ini Berarti rata? Iya rata Sama kalau yang cowok Kan ini ada Bendolan Ini disini Oh iya Yang cewek gak ada Yang cewek gak ada Bidanya itu Dia gak mau keluar ya? Iya ini Kayaknya Mau bertelur ini Mas ini kan Dari sekian banyak Hewan-hewan yang Mas Heri pelihara ini Ada yang Berbahaya gak sih? Yang berbahaya Sebenernya Ular ini sih Kalau Berbahayanya Iya gak terlalu Iya cuman Berbahaya Kalau ngigit Lumayan sakit Kalau ngigit lumayan sakit Tapi dia gak gigit ya Tadi Dari tadi gak ngigit Karena dia Terlalu jinak Sebenernya Ular ini tuh Gak bisa jinak sih Kebanyakan Iya Kebanyakan Tetep dia Terus gimana Ini kok bisa Mas Heri jinakin dia Itu gimana? Nah ini Saya juga Bingung Kok bingung? Mas Heri bingung saya Apa? Saya bingungnya itu Kenapa hewan saya Harusnya galak Tapi kok gak galak Gitu Ini saya ambil lagi ya mas Iya Ini saya masih pengen Main sama dia Kadang teman-teman Juga pada bingung Oh ini kok Karakternya Beda Sama yang lain Gitu Berarti memang Dari awal Dia di Mas Heri Gak galak Iya Banyak sih yang tanya Mas Ini kenapa sih mas Kok gak galak Gitu Udah dari sananya Gak galak gitu Udah dari sananya Nah Mas Heri kan Selain Ngurusin ini Ini Mas Heri kan juga Seorang atlet Nah sering latihan-latihan gitu Bisa bagi waktunya gak sih? Kalau saya Buat ngurusin hewan sebanyak ini Gimana tuh Bagi waktunya Saya sering ngabiskan waktunya itu Kalau pas Waktu libur Waktu libur Iya Buat bersihin semuanya Iya Sanggarnya semua hewan Kita bersihin cuman Pas hari libur Selain hari libur Saya cuman Bisanya Ngasih makan Paling jemur sebentar Karena saya latihan kan Jam 8 Itu saya jam 7 itu Sampai jam 8 Saya jemur Yang mandiin gitu Jam 7 sampai 30 menit Buat ngerawat Sebanyak ini Iya Wow Keren ya mas Kita harus gerak cepat ya Gak bisa semuanya sih Cuman sebagian Ini hari ini Untuk sebagian hewan yang ini Terus hari besok eh Hewan yang lainnya lagi gitu Tidak semua hewan setiap hari makan ya Iya Untuk biayanya sendiri mas Untuk biayanya sendiri Dalam satu bulan Ngerawat segini banyaknya hewan itu Mengeluarkan biaya berapa? Sampai Seratus ribuan Cuman seratus ribuan Untuk hewan sebanyak ini? Karena saya kan Kayak tikus itu Saya Ini Ternak sendiri Kalau saya beli di orang Itu lebih Pemengkaan biaya Buat masyarakat Berarti ini juga alternatif ya Iya Agar bisa lebih menghemat Iya Perawatannya sendiri mas Perawatannya sendiri Itu sih Kalau saya itu Cuman kasih makan Pagi Siang Sama malam Terus kalau pas Ini tempatnya udah lembab Itu terlalu Basah gitu Saya ganti Itu pas hari Senin tok Pas hari saya libur Berlatian Seminggu sekali Buat bersihin semua ini Enggak Kalau yang Hamister Terus Tikus Itu sampai Satu bulan Sampai Satu bulan setengah Baru tak ganti Nah bagi seorang Heri Gunawan nih Iya Seberapa penting sih Semua hewan peliharaan Mas Heri ini Kalau saya sih Pelihara binatang Penting banget bagi saya Penting banget Iya Satu Biar Anak cucu saya nanti Bisa liat Oh ini namanya Hamister Ini namanya Ular karpet Tau Itu Ini Iya Ini namanya Ular GTP Ini salva Ini ada gecko Ada tikus Iya ada Landa mini Jadi Kalau Selama Masih ada yang Mau melihara Membudayakan Ini binatang Bukan peliharaan Itu lah Itu kan Jadi gak punah Kalau sudah Gak ada yang Memelihara binatang Sedangkan tempat-tempat Kayak hutan-hutan itu Sekarang kan Dibongkar Hutannya Dibuat Apalah Itulah Banyak sih Penghancuran hutan Berarti habitat aslinya Sudah hilang Iya Takutnya kan Punah Kalau gak ada yang Pecinta binatang Yang tujuannya Untuk Membudidayakan Bisa-bisa punah Iya gitu Nah Itu tadi Pemirsa Kita sudah Ngebahas Banyak sekali Pembicaraan Tentang hewan-hewan Peliharaannya Mas Heri Nah Mas ada pesan-pesan Gak buat Pecinta hewan Di rumah Untuk Pesan-pesan saya Buat Para pecinta hewan Banggalah Kamu Mencinta hewan Karena dengan Belajar Mencinta hewan Kamu akan bisa Ini Belajar Menghargai orang Menyayangi Contohnya Kayak anak Nyayangi semua orang Sudah terbiasa Dengan Belajar Merawat hewan Dan mencintai hewan Itu Terima kasih Nah itu tadi Pesan-pesan dari Mas Heri Mirsa Saksikan terus PHP Atau Pecinta hewan Pekalongan Dan sekitarnya Setiap hari Rabu Jam 18.30 Hanya di Batik TV Ilma pamit Wassalamualaikum